Intro Menurut data Kemendikbud tahun 2014 tentang Angka Buta Aksara, Kabupaten Jember menduduki peringkat teratas di Jawa Timur. Awal tahun 2016, Sokolah Institut mendirikan Sokolah Kaki Gunung di Dusun Sumber Candik yang berada di bawah Kaki Gunung Argo Puro, Jember. Dusun Sumber Candik diluni oleh sekitar 300 kepala keluarga. Sebagian besar menyandang Buta Aksara Latin. Sokolah Kaki Gunung menjadi tempat belajar alternatif bagi anak-anak setempat. Meski mereka menempuh sekolah formal, namun masih banyak anak-anak yang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Di sinilah Sokolah Kaki Gunung mengambil peran. Pertama karena melihat secara geografis ya, geografis, lihat topografi daerah sini yang tinggi dan menjauhi fasilitas pendidikan yang ada, akhirnya kita memilih di sini karena sepertinya kita dibutuhkan di sini. Kita menggunakan metode live-in itu selain kita bisa tinggal di sini, kita tahu seharian mereka seperti apa. Jadi keinginan kita dari Sekolah Kaki Gunung, kita berharap ilmu yang mereka punya itu bisa diaplikasikan ke kehidupan mereka sehari-hari. Kebetulan saya juga sudah menyaksikan film Sokolah Rimba ini kan melihat apa namanya yang diangkat dari kisah pribadinya seorang Butat Manurung di situ. Kemudian sempat diusir juga karena waktu itu ada kepala sukunya meninggal. Tapi kemudian balik lagi dan masih mau mengajar. Kenapa? Sebenarnya sih kayak itu ini seperti aku merasa punya kewajiban. Mungkin sebenarnya bukan kewajiban sama sekali, tapi aku sudah memulainya. Aku belum lihat dikit lagi kalau aku teruskan baru kelihatan manfaatnya. Aku penasaran di situ, jadi aku agak mengambil resiko waktu itu kembali lagi. Padahal sudah diancam ya, kamu jangan kembali lagi. Aku berpikir kalau aku nggak coba datang lagi, terus nanti aku menjadi orang lain gitu ya, bekerja seperti orang lain pada umumnya misalnya di kota gitu. Terus nanti aku lakukan itu, padahal itu bukan yang aku sukain. Nanti suatu hari sebelum aku meninggal atau sudah tua, aku menyesali momen ini, aku nggak bisa maafkan diriku. Lima tahun terakhir, warga Dusun Sumber Candik menekuni profesi sebagai petani kopi. Sepria di salah satunya. Pria berusia 34 tahun ini sudah tiga tahun menjadi petani kopi. Satu hektare lahan miliknya ditanami kopi jenis Robusta. Namun sayang, sebagian besar petani kopi di daerah ini masih menyandang buta aksara latin. Kalau ceritanya orang dulu tuh, suka sering ketipu gitu, karena nggak tahu baca atau ulis, ada surat gini-gini, nggak tahu baca kalau orang dulu di sini. Terkadang masalah uang, terkadang dulu itu katanya. Ini, karena kan nggak tahu caranya dulu. Sering ketipu orang-orang juga dah. Tak mau lagi kena tipu, Supriyadi bersama warga lainnya tekun mengikuti pembelajaran dari relawan sekolah Kaki Gunung. Mereka juga diajarkan literasi terapan, seperti bagaimana cara mengukur jarak tanam kopi atau menghitung keuntungan dari hasil panen kopi mereka. Sebenarnya sekolah Kaki Gunung adalah sekolah ketahanan hidup ya. Kita mencoba dengan literasi agar masyarakat memiliki kemandirian. Jadi mereka berdaya, memiliki ketahanan dalam bidang ekonomi dan segala hal. Yang mulai belajar itu kan bisa pak. Bisa, sudah bisa ngitung gitu. Nggak mudah gampang ditipu orang, semangat mendukung. Ada belajaran di Kaki Gunung itu sangat senang. Nah, kenapa kemudian juga berpikiran untuk merasa... Menyebarkan gitu. Semua itu sebenarnya gara-gara punya karakter geografis yang khusus, akhirnya punya kultur yang khusus. Oh, jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi kalau dia sangat mencintai adatnya, tapi nggak punya masalah, kayak Baduy atau ada suku Boti di Flores, itu nggak punya masalah. Udah, kita nggak kasih sekolah. Jadi kita punya juga pikiran, prinsip, kalau dia nggak punya masalah, kita nggak akan kasih sekolah kita. Karena dia baik-baik aja. Nggak punya masalah tentang dunia luar. Jadi kita berkeliling cari yang seperti itu. Buat seorang Butat Manrung sendiri, pendidikan itu apa sih maknanya dan seberapa penting sebenarnya pendidikan buat kita semua? Kalau kayak kami ya, aku sama-sama sekolah gitu ya. Kita prinsipnya bilangnya sekolah untuk kehidupan. Jadi pendidikan harus memberi manfaat buat kehidupan seseorang. Bisa menjadi aktualisasi diri. Tidak mengasingkan dia dari potensi dasar dia. Jadi kalau bisa, dari sejak awal guru itu harus betul-betul bukan mengajar dia seperti anak sendiri, tapi mengajar dia seperti dirinya sendiri. Karena sebenarnya pada saat mengajar itu, guru harusnya belajar terus-menerus ya. Lebih banyak daripada si murid itu sendiri. Dia mempelajari murid, dia mempelajari isi materi yang dia kasih. Seberapa efektif. Bagaimana supaya anak ini ngerti dan bisa menangkap manfaatnya. Itu lebih keras belajarnya daripada si murid loh. Seharusnya ya.